Halo teman-teman kembali lagi dalam belajar bersama tiga gunung Untuk yang belum tahu tiga gunung terdiri dari tiga anak Yang pertama ialah Mahameru dengan usia enam tahun Yang kedua ada Himalaya dengan usia empat tahun Dan yang terakhir ada Rinjani dengan usia dua tahun Oke teman-teman jangan lupa like and subscribe ya Teman hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor Kalor itu artinya panas Jadi kita mau belajar tentang perpindahan panas Panas itu Jadi kita pakai pisau Alat-alatnya apa ya Pisau, sendok, misu, elat Bilin, komak Teman-teman 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 Ya Bunda Kasus jelaskan ya Perpindahan kalor itu Atau perpindahan panas Perpindah dari suhu tinggi ke rendah Perpindah dari suhu yang panas ke yang dingin Yang rendah Jadi misalkan Bunda-benda yang menghantarkan panas itu Contohnya Tembaga Besi Air Aluminium Kalau yang tidak bisa menghantarkan panas Namanya isolator Itu kayak kain Makanya ada kain Ada plastik Ada karet Ada kertas Ada kayu Kita mau percobaan Gimana panas bisa membuat Margarinnya meleleh Pertama-tama Kita bikin Apa namanya Api Bikin api dulu Untuk Buat panas Ini juga Terus Gak apa-apa Miklnya pake tangan kanan Ini kita masukkan margarin Pakai tangan kanan Pakai tangan kanan Lama-lama kan Lama-lama Ini melelehkan Karena Besi Sama aluminium itu Menghantarkan panas Sendok yang dipanaskan Menghantarkan panas Membuat Mendegat Jadi cair Sendoknya panas gak? Iya Nah sendoknya panas Sudah Ini juga mempraktekkan Pemindahan Teori pemindahan Kalau Kalau Tidak masak Jadi mau mencoba Jadi mau mencoba Jangan dekat-dekat Sini Sudah diam ya Ada plastiknya Iya Dipanaskan Dipanaskan Terus 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 Tapi Gosong Sudah gosong ini Sudah gosong Sudah biarin Bukan Bukan Kosongnya Erung Ngerasain panas Enggak 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 Karena apa? Karena ini Ada besi Dipanaskan Tapi ada Plastiknya Jadi Erung Ngerasa Panas Plastik itu Isolator Bisa tahan A Iya Bisa tahan panas Sekarang kayu Kayu Himah Coba Abang Himah Abang Himah Abang Himah Abang Himah Hati-hati 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 Sekarang kita Mencoba praktek Untuk yang pisau Dengan isolatornya Berupa kayu Terima kasih Bersambung Abang Merasa panas Enggak Tangannya Panas Enggak 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 Panas Karena itu Ada kayunya Isolatornya Udah Nanti Malah Kepanasan Sekarang Dengan Menggunakan Tisu Kertas Panas Enggak 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 Pertama Iya Yang pertama Kalau besi itu Dipanasin Besinya Ikut panas Enggak Ikut panas Tapi kalau besinya Dikasih kayu Ikut panas Enggak Enggak Kalau besinya Dikasih plastik Yang pisau itu Pisau yang plastik Enggak Kalau ini Nawa Enggak Enggak Panas Tapi kalau Sendoknya Dikasih Tisu Panas Enggak Panas Kenapa Panas Apinya Ada yang Kecing Enggak Kelihatan Oh gitu Kalau dikasih Kelap Enggak Panas Enggak Panas Lima Sedang apa Baru Masak Masak Pegangnya Terima 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 kasih.